Di sini kita temani dan yang tentu kita hormati, Habib Fikri Asgaf, ada Bapak Kiki, ada beberapa teman tadi yang sudah disebutkan oleh moderator. Langsung saja sesuai tema bahwa kita akan menjadikan Tauhid sebagai sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokoan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Peru dicatat bahwa di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah Inna minal bayanilah sihron, jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah. Itu adalah bagian dari sikhir. Sikhir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad SAW itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Polah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh, jadi kalau mujizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'on dengan kekuatan tongkat yang super dasar. Sehingga laut merah dipukul sama tongkatnya Fir'on, tongkatnya Nabi Musa kemudian bisa membelah jadi jalan Fir'on tenggelam. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mujizat. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW jadi Nabi itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang enggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak njelimet. Sehingga ada wala talbisul hakkan Allah bil-batil. Jangan menyampur adukkan hak dengan batil. Saya beri beberapa contoh kejadian. Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Muhammad jika kambing itu mati, mati-mati betul yang tidak disembelih, bangkel. Itu yang mematikan siapa? Karena Nabi itu orangnya ummi, ummi itu lugu. Ya yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, agama kami itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal. Sehingga terus jadi logika yang kok iya ya, harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil. Sehingga orang terus terbelalak, seakan-akan ini hebat. Dan resikonya Nabi, Habib Fikri, resikonya itu enggak boleh fahisan-muta fahisan. Sorong Jawa, Nabi itu oleh cangke melek. Itu resiko. Andai kan Nabi boleh cangke melek, enak. Nak halal ya pangan kon. Kalau itu baik, ya silahkan makan. Tapi masalahnya Nabi enggak boleh seperti itu. Andai kan enggak Nabi kan gampang. Ya sudah, kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi enggak boleh, enggak boleh berbicara kasar, enggak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu, yaitu Masjur. Suatu saat Syedina Ali didatangi seorang kafir juga, Yahudi. Ali, kakimu angkat satu, diangkat sama Syedina Ali. Angkat dua-duanya, ya enggak bisa. Gitu kok temanmu, maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit. Gitu aja kamu enggak bisa. Jadi, selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya, Muhammad, kita-kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat. Yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu enggak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika Nabi membawa Tauhid, protes mereka, komplain mereka, aja alal-alihata ilahau wahidah. Innaha dalasyayun roja. Masa Tuhan satu, problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, itu hanya harus. Nah, karena olah pikiran seperti ini. Sebetulnya bukan olah pikiran ini. Hakikannya olah kata. Karena ini tidak mewakili hakikat. Ya, saya ulang lagi. Sebetulnya ini bukan olah pikiran, atau olah akal, atau olah kecerdasan. Tapi olah kata. Karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mu'jizatnya Rasulullah SAW itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa, atau tabutnya Nabi Harun, atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi. Yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan. Dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala. Yaitu yang dikatakan Fatonah. Dan mereka memang suka. Mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi, karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngentikan, La'adwa walatiya ruta. Tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas ini. Ada onta yang kena penyakit gudik. Kalau orang Jawa bilang gudik. Kalau orang kudis ini. Yang kena kudis ini dijejarkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Seweneng mereka karena bisa mempermalukan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ini onta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah SAW. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mujizat fisik, tapi mujizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril. Yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya. Faman a'dal awala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini. Lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu aslimat dari awal. Maksud saya itu. Jadi dia ingin contoh yang kedua yang tertular. Dengan itu berarti ada penyakit menular. Tapi Nabi tanyanya, Faman a'dal awala. Lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Pokoknya kalau sekarang misalnya Corona menular itu yang pertamanya dari siapa? Tidak tahu itu. Ya tidak perlu tahu, tidak bidang kamu. Jadi ini sama cerita. Jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika, tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pintar. Karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apa. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebaliknya. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus menghentikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar. Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya. Itu susah-susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip. Kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyur dalam satu peristiwa besar, konflik antara si Idina Ali dan si Idina Mu'awiyah. Itu konflik yang gak bisa diindarkan. Gara-gara kalimat. Gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras sama kata-kata. Atau polemik atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakannya. Ketika konflik Ali dan Mu'awiyah. Itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum dikitabilah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabilah. Itu mereka megang musab. Musab ini yang saya pegang namanya musab. Seakan-akan itu benar. Karena orang Islam harus kembali kepada kitabuah. Pertanyaannya lalu Ali kata Ali. Fadur bal mushafa biyadihi. Si Idina Ali nebuk mushaf ini keras sekali. Salha dal mushaf kata si Idina Ali. Kalau kita harus kembali ke Quran. Coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang khawarit bilang, Inama huwa warokun wa madadun. Itu hanya kertas sama tulisan. Bagaimana mungkin kita bertanya. Pas itu adalah orang khawarit itu orang yang gak mau ngakui Ali juga gak mau ngakui Mu'awiyah. Dan si Idina Ali sama si Idina Mu'awiyah sudah sadar mau bikin mediator. Mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik. Gara-gara diprovokasi orang khawarit, itu jadi bentuk. Orang khawarit bilang, gak ada Ali, gak ada Mu'awiyah yang ada adalah kitabuah. Yaitu Mushaf. Benar, secara doir benar. Memang orang Islam harus kembali ke Mushaf. Tapi si Idina Ali pinter. Sal-hadal Mushaf. Kalau gitu, tanyakan Mushaf itu. Ketika si Idina Ali dan si Idina Mu'awiyah sudah sepakat bikin perdamian. Akhirnya singkat cerita. Kata orang-orang khawarit, itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban. Terus kata si Idina Ali, gak bisa tuh kamu tanya Mushaf. Ya gak bisa, makanya tanya saya. Akhirnya si Idina Ali memberi penjelasan. Jika dua mempelai, suami istri itu ngalami konflik. Dimana-mana orang konflik itu roh-raini serah seneng. Kita kalau sedang marah, semuanya lah. Kalau sedang marah sama istri itu roh-raini serah seneng. Jadi sing ganteng, kira-kira-kira. Sehingga kalau ngomongnya anaknya, dasar nakal kok bapak-ayah. Bapak-ayah gitu, nanti dasar cerewet kok ibu-ayah. Makanya Alhamdulillah, banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita gak wali itu harus syukur. Karena omongannya gak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong, dua sar goblok kok ibu-ayah. Dari ibu-ayah, dua sar nakal kok ibu-ayah. Berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi Alhamdulillah yang ngomong itu gak wali. Sehingga dihabetkan saja sama Allah. Gak penting. Ngomongannya orang gak wali itu gak penting. Makanya gak wali itu punya sisi positif. Kalau ngomong gak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah. Langsung ya. Tapi kalau wali ya gak ngomong gitu. Jadi kalau orang gak suka itu gak boleh ketemu. Karena tambah benci. Sehingga butuh mediator. Itu sudah. Ini termasuk ilmu psikologi Quran. Kalau orang sedang gak cocok itu gak boleh ketemu. Pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik. Itu sebaiknya seharusnya. Atau sayubdianya. Itu kiri mediator. Faf asu hakamam min ahliya. Wah hakamam min ahliya. Iyurida islahai wafiqillahu bainakuma. Terus kata si Dinali. Wa amru umati Muhammad a'zomu min amri rojulin wamro'atin. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar. Dan bisa pertumbuhan darah. Itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang bedah. Akhirnya mereka ngakui cara ngambil kesimpulan si Dinali. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Oh kamu gak faham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ripet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran. Yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun. Ngaji sama Bapak saya. Sekarang Alhamdulillah sering diskusi sama Pak Koresiab. Karena kita ini butuh. Dan saya punya teman akrab, Gus Yofur, juga dokter tafsir. Ya kalau kamu ingin tak sebut ya teman kalian semua untuk mengkaji apa, tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu tek. Tek itu harus difahami ahlinya. Karena tapi ketika orang ngomong ayo kita kembali kita buah, kembali ke kita buah. Itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Sehingga banyak orang yang entah sangking angkuhnya, entah sangking benarnya gak tahu. Saya gak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya gak pernah keluar, saya disitu. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah sangking angkuhnya, entah sangking benarnya gak tahu. Mau kamu katakan angkuh yang masuk akal? Saya gak mau kembali. Mau saya gak pernah keluar. Keluar. Memang saya sudah disitu. Benar banget. Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang gak jelas. Tapi bahwa mu'jizahnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya kayak enggak. Karena orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenah-kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'an yang karuan salah. Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Kaabah. Kaabah itu sakral. Daituwa. Orang kafir itu percaya keramatnya Kaabah. Percaya. Sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Kaabah. Bentuk barokai Kaabah. Gak kurang ajar. Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Kaabah. Karena supaya dapat barokahnya Kaabah. Ribet kan? Kamu kafirkan itu percaya barokai Kaabah. Gak di kafirkan itu kurang ajar. Kaabah kok di... Jadi ruwet. Ribet kan yang ngadepi. Itu susah memang ngadepi logika. Makanya kan... Apa ya? Kayak kita ngerawat anak. Mau dilonggar nanti manja terus goblok. Mau dikerasin nanti minggat. Ribet kan? Jadi ngelola kebenaran itu enggak gampang. Lalu Nabi datang bilhakil bayin dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab. Yaitu Yahudi Nasroni. Maupun yang berkategori orang-orang musyrikin. Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang non-samawi. Yang tidak punya kitab samawi. Itu tidak mau tercerabut. Fakir itu tidak mau tercerabut dari akar mereka. Sehingga datang kebenaran yang begitu nyata. Begitu jelas. Saking jelasnya. Siapapun mau tahu. Dan enggak bisa dibatarkan oleh apapun. Termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu? Rasulullah minna Allah yatslu suhufam mutahara. Itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci. Yaitu Quran. Sehingga Nabi datang. Datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak. Karena urusan itu banyak. Problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andekan kamu. Sebagai pembantu. Yang punya majikan banyak. Perintahnya beda-beda. Kamu yang mau enggak? Ya enggak mau. Enggak enak Muhammad. Kalau punya bos banyak. Perintahnya beda-beda. Semuanya egois harus dituruti. Enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak bingung kamu. Perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau. Ya sudah Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau enggak mau. Harus berpikir. Kalau Tuhan banyak. Berarti perintahnya banyak. Memuaskan satu Tuhan. Dibenci Tuhan yang lain. Memuaskan yang lain. Dibenci yang lainnya. Pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani. Tuhan yang satu minta dilayani. Itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logi yang enggak. Makanya ketika Allah menjelaskan itu. Ngerti kan ya Allah. Dari bahwa masalah rojulan fi'i syuroka. Umutasya ki suna wa rojulan salamal dirajul. Hal yastawiyah ini masalah. Alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan. Ada orang yang punya majikan banyak. Yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyah ini masalah. Nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan. Satu. Karena standarnya jelas. SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar. Oke Muhammad Tuhannya satu saja. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalnya tadi. Masalah Saidina Ali. Masalah dibuli lah. Kalau sekarang itu. Itu Nabi menjawab ya dengan rasional. Karena mau enggak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mujizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu enggak boleh pakai mujizat. Karena mujizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatah. Yaitu kalau Allah sudah menurunkan mujizat. Itu sekali enggak diimanin. Itu harus ada adab. Nabi ingin umatnya itu enggak kena. Enggak kena adab. Makanya ngetikannya Allah Ta'ala. Wama mana ana an-nur sila bil-ayati illa angkat raba bihal awal. Seorang terjemahan bebasnya gini. Muhammad, saya tidak ngasih mujizat kamu kayak Nabi Musa. Kayak Nabi-Nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu. Sekali saya menurunkan mujizat. Tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa. Wang sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mujizat. Kata Allah. Wama nur silu bil-ayati illa ta'kwifah. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning. Hanya peringatan. Bahwa ini akan ada bahaya adab. Sehingga karena pilihannya itu Nabi milih. Tidak ada mujizat yang seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Milih mujizat yang ilmiah. Yaitu Al-Quran yang kita warisi sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama. Ini pentingnya penjelasan. Andai kan mujizat kita itu hanya tongkat. Maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa mungkin klaimnya ada di Turki. Mujizat tabut kita lihat lagi di ya dimanalah tempat di museum. Tapi kalau mujizatnya Al-Quran. Itu umatnya Nabi akan merasakan nekmatnya. Ila yawmil kihak. Misalnya kita dalam bersuami istri. Atau dalam berkeluarga. Atau dalam bermasyarakat. Itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu gak suka. Dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang banyak. Kamu gak suka karena kalau istri kamu sering marah. Kamu gak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum ribet. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kalau istri kamu marah tidak kelihatan marahnya. Dipendam. Itu gak ekspresif. Caranya aktif sinetron gak masuk. Tapi kalau marah kelihatan marahnya itu ekspresif. Itu kecerdasan. Bisa menumpahkan keinginan. Wah itu bagus. Jadi disuruh lihat siapa? Positif. Imam Shafiq itu pernah ketemu seseorang. Yang di depan beliau cium tangan hurmat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain. Orang yang mencium kamu wahai Imam Shafiq itu di belakang ngerasani kamu. Mbuli kamu. Kata Imam Shafiq. Baguslah. Kenapa berarti saya wibawa. Di depan saya gak berani. Jadi enteng saja. Beliau dikasih tahu. Tetangga kamu banyak ngebencing kau ya Imam Shafiq. Baguslah gak akan hutang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang hutang-hutang itu. Jadi enteng terus. Jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah. Kalau rukun minta ke mal. Jadi ulama dulu itu murah mana marah sama rukun? Kalau sedang harmonis minta ke mana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu. Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang hutang beliau itu dia yang sembunyi. Karena malu. Kalau kita kan gak yang sembunyi yang hutang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasian dia malu kalau ketemu saya. Kan masih punya hutang saya. Kalau kamu menjadi wali itu gitu. Kalau ketemu yang hutang kamu, kamu yang lari. Itu bisa bank tutup. Karena yang lari yang hutangin. Dalam cerita-cita wali itu unik-unik. Robi Ahdawiyah itu pernah kemalingan. Itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa, dia sembunyi. Habis itu ditanya. Kenapa engkau sembuh? Sama lu, sama malingnya. Karena rumah saya enggak ada yang bisa dimaling. Karena enggak punya kok. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri. Biasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak-agak rasional. Nah, Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional. Sehingga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan, olah kata. Sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama. Kalimat itu hakin uride biyal batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak benar. Kayak tadi. Lahuk ma illalillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya. Apa itu? Ya Quran. Lah ya apa? Karena kata si Dinali ya sudah. Salhadal musab. Tanya musab kamu. Wah yaudak fisa itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama kata si Dinali. Nah Quran itu balhuwa ayatum bayinatum fi suduri ladhi na'utul ilam. Quran itu begitu jelas sebagai solusi, tapi di hatinya orang yang punya ilmu. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi. Generasi Tauhid. Yang paling masyur dimulai Tauhid itu, yang masyur ya. Itu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Juber bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Juber bin Mut'im. Itu dia orang kafir. Masih kafir. Dia datang ke Medina itu untuk negosiasi tawanan perang badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di medjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat wat-tur. Wat-tur wa kitabim was-tur fi rogim man syur wal bayitil ma'amur was-satlu fil marfu wal bahril masyur. Terus dia dengerin terus. Dengerin sampai Allah tanya. Amkuliku min huirisai'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah. Silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini. Pencipta Langit dan Bumi. Itu namanya amkulakus samawati wal'art. Itu orang itu disebut dahiyatul arob. Orang paling cerdas di arob. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala latak uzza. Pokoknya menuhankan makhluk lah. Terus dia mikir. Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin ya tadi. Jadi cara berpikir dia pakai akal. Dia tidak percaya mujizatnya Quran. Tapi dia bilang Muhammad ini kacau. Akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam dia menyatakan Islam. Karena kata dia Muhammad akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau nerangkan tawhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini. Langit bumi ini kan wujud-wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud. Alam raya ini nyata. Lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan. Berarti ada satu kesimpulan. Ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Logikanya kan gak kena. Al-adamu yakhluku maujudan. Sesuatu yang gak ada. Menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang ada. Akhirnya. Padahal pertanyaannya tadi gitu. Ya sudah kalau kamu gak tercaya saya sebagai Tuhan. Sebagai pencipta awal. Sudah gak usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya mari goblok bareng. Dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini. Diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Dari jubur. Saya gak mau goblok Muhammad. Sudah lah iman saja saya. Karena saya gak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibn Khajar al-Azqolani mengatakan. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor. Atau seorang dokter. Atau seorang ilmuwan. Kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru. Bahwa sesuatu yang ada. Itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau gak? Mau semuanya rasu dulu. Diajarin sesuatu yang ada. Diciptakan oleh yang tidak ada. Kak keren. Jadi tawakid itu. Kemudian lahir ulama-ulama baru. Yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu saya ngaji sama. Sehinake, Memun Sibir, Bahmon. Itu kemudian ulama-ulama baru. Kata Ayai, Bahmon itu juga babak saya sering pesen. Orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tawakid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutawawir, wakulu mutawawir, hadis lah Buddha mim. Itu sampai dengar mesti buanggup jimat. Itu apa, itu doa apa, itu doa ajal buriski apa-apa. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini, ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama, itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini, gini. Penjelasannya gampang. Sampai kalau gambar, seruot apapun. Misalnya gambar gedung tingkat lima, atau gambar gunung, atau gambar apa saja. Maksudnya, seruot apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Tadi hadihil awalim kuluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuktotil wujud. Ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab, harus bersifat awal. Makanya Allah itu selain wujud, harus bersifat al-awal. Kalau bahasa pondok, al-qadim. Karena enggak mungkin yang menciptakan, kemudian kalah dulu dengan yang dicep. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali, itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu eskal. Ini guru saya masuk surga enggak. Kalau ngajar itu senangnya ngajar matematika. Beliau ahli usul feke, ahli feke. Tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sangsi, ini masuk surga enggak. Walhasil dalam cerita keramat beliau, Sampai enggak usah tusah, enggak percaya. Kamu enggak wali, enggak percaya gimana. Ripet sekarang itu. Orang kalau enggak nekuni sesuatu, enggak percaya. Ripet. Itu beliau masuk surga itu, Dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka satu. Nol koma itu tetap dimulai dari satu. Enggak bisa. Akhirnya beliau cerita. Angka dua atau tiga. Nisbatul wahid wal isnaini ila mi ahwa ila ma'ala nihayatallah. Semuanya sama. Nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Bahwa angka dua, tiga, seribu, sampai satu miliat. Itu perbandingannya dengan angka satu apa hubungannya? Al-far'i ma'al asli. Yaitu angka dua, tiga adalah cabang dari angka satu. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja. Tetap dimulai dari wujud yang satu. Yaitu wujudnya Allah swanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu. Bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid. Wujud yang satu. Makanya kul huwawahu ahad. Allahu somat, terslam nyari, tualam yulat, dan seterusnya. Nah, makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita. Adat itu sunnatullah yang kita lihat. Itu Quran mesti mengembalikan. Wahu'alladhi yabda'ul khalqa sumayu idu. Wahu'ahwa'nu'aleh. Sebagian di surat yasin diterangkan. An sya'aha awwala marroh. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu. Ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam. Keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan. Tahu-tahu ada pohon besar itu mohal. Tahu-tahu ada manusia ini mohal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa, Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi, itu menolak. Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak? Oke, itu menyalahi prosedur lazim, rotak lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa, inta wahi kamasali. Adam. Kalau Isa mohal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mohal karena tanpa bapak? Tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudroh saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, Emile Said Hussein Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda, Mileh mana? Mileh apa? Telur. Kalau ini, yang kubu sebelah ini. Ayam apa telur? Telur. Ayam. Ayam lahir dari? Nah, pertanyaannya begini kalau menurut Taufid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama Anda tidak ikut menciptakan. Wah, tidak ikut menciptakan kok menfonis mungkin, tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah loh, ketika itu kamu anggap mungkin kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam-ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti berdiri, sendiri wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontri. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu, atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu, ini logikanya gimana? Memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah ini di sini pentingnya mujizat. Akhirnya Allah bikin mujizat, ada satu ontah besar keluar dari batu. Yaitu mujizatnya Nabi Soh. Kamu memasalahkan, ini gimana ontah kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Ini biasa, kusti mungkin. Memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama ontah dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin. Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari tetap, Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang gondroh, yang enggak pernah mandi. Gara-gara kamu itu suka aneh itu gara-gara. Dong ini ya? Dong itu tau ya? Jadi sesering apapun alam raya ini ada siklusnya. Biji jadi pohon, pohon kemudian keluarkan buah, buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah. Tidak mengikat Allah. Allah bisa bikin tanpa itu semua. Makanya Allah selalu memperbarui mujizatnya. Termasuk ada ontah besar keluar dari gaduh. Yaitu mujizatnya Nabi Soh. Kamu enggak boleh menyoal ini mohal. Mokhal gimana? Karena itu enggak mungkin. Ukuran enggak mungkin apa? Kamu enggak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama enggak? Nah disini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngerti kan. Allah itu enggak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mujizat yang besar. Sudah hewannya kecil, disitu ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk itu. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada kelaminnya, ada uratnya. Coba jenis bayangkan. Nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya, ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus. Tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang. Bukannya besar paling uratnya segini. Itu pesen di Johana bisa lah. Saya kalau pesen organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil. Banyak lagi jumlahnya. Coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mujizatnya Quran karena menyontohkan nyamuk. Dan kelihatan mujizat kalau dijelaskan pakai logika. Itu kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil ada organnya, organnya ada uratnya. Uratnya ada kumannya, kumannya ada uratnya. Pusing enggak? Makanya enggak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya enggak sanggup tadi. Nah itu mujizatnya Quran. Jadi agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang seneng saja. Kita enggak tahu caranya hidup. Tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup. Tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah. Enggak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu. Enggak ingin mati, tahu-tahu. Mati. Nanti enggak tahu, tahu bangkit. Makanya sudah. Alihah nahyaw, alihah namud, wabihah nufasuh, insya'Allah, minal. Makanya kata si Zinali, kalau ada orang susah hidup. Kamu lahir, keinginan kamu apa keinginan Allah ya? Keinginan Allah. Kamu mati. Misalnya orang frustasi ingin mati, ya enggak bisa mati. Kalau Allah enggak menghendaki, ya enggak mati. Ya sudah. Zaman kita hidup ya tidak bisa melola kehidupan ini, ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan. Berhubung kita enggak tahu, ya sudah hidup kita, mati kita, semua di tangan Allah. Sudah kita pasrah saja. Sena es jame mati, ya mati aja. Serau sah pamit, sudah mati aja. Sudah enggak ripet. Makanya wali-wali itu ya biasa melihat kematian itu. Bukan karena yakin masnya masuk surga, ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia ya Tuhannya Allah yang urusi kita. Ya Allah nanti di akhirat ya sana. Itin Tauhid, ya jadi saya ulang lagi ya. Jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor, tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam, ayam keluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang besar. Ya Allah itu mohal, bagaimana mungkin. Nah memangnya ayam jadi telur, telur jadi ayam Anda ikut berkontribusi kan enggak. Andai kan Anda menyaksikan kudrohnya Allah Ta'ala di semua kejadian. Yaitu Allah bisa bikin nyamuk. Nyamuk ada organnya, organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini maka kita akan mensifati Allah. Bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudroh tua untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang. Bisa mengalahkan negara-negara yang. Jadi kalau kamu ingin. Tapi Indonesia banyak masalah gini, bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah. Tetap kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi, dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya dimana ya tadi? Sudah kecil, punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya enggak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi. Terus yang terakhir. Saya mohon kalau baca Quran, sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngertikan yang mudah-mudah. Misalnya, saya ini yang menciptakan kamu. Saya yang menciptakan kamu. Kalau latu soddikun, sudah lah. Saya ini pencipta kalian. Ya oh, hubungan kamu itu dengan saya. Urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah. Bukan dengan yang lain. Karena saya yang menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan dat yang menciptakan kita tidak punya urusan. Dengan yang tidak terkait dengan kita, kita punya urus. Itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumuluhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Kalau kamu orang hebat. Ketika nyawa kamu mau keluar, kamu tahan. Supaya kamu tidak jadi mati. Tidak keren, kan orang hebat kok mati. Kamu sombongnya kayak gitu. Seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia. Ternyata kamu mati. Harusnya tidak usah mati. Orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia. Ketika mati itu jangan mau. Saya kira demikian. Semoga lewat ngaji ini kita kembali ke Tauhid yang benar, lewat penjelasan-penjelasan yang akli, yang rasional. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltidatul akli. Kenyamanan berdikir. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis. Karena harus punya rumus bahwa yang ada, diciptakan oleh yang tidak. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman. Ciri utama iman itu nyaman. Halawah itu manis. Karena itu lah di apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyur di kalangan para ulama ada pepatah. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-akla. Agama ini tidak akan menentang akal. Likawmi ya'tilun, likawmi ya'tafat. Kalau ada orang bilang akal saya itu menolak paham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.